Hai semuanya apa kabar? Welcome back to my channel ya Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah Reading Mingguan untuk judia Capricorn Sun, Moon, dan Rising Untuk pro-day dari tanggal 8 Juni Sampai dengan 14 Juni 2020 Reading kali ini Sipatnya umum ya guys, jadi bisa berlaku Kedalam semua aspek kehidupan kalian Seperti pekerjaan, keuangan, Asmara, dan sebagainya Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing Oke Jadi sebentar ya kartunya dikocok dulu Sebelum kita mulai, oke 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 sekarang kita mulai ya Yang pertama ada kartu The Moon Terus 9 cawan 6 pedang 8 cawan 6 cawan 9 tongkat Justice 6 coin Dan temanya adalah The Tower Oke Terus kartu yang berada di paling bawah adalah kartu Judgment Dengan kartu Judgment ini Mayoritas dari kalian dalam gui ini mungkin lagi ingin mengambil sebuah keputusan yang lebih tepat ya Dalam hidup kalian masing-masing Sebenarnya kartu ini melambangkan sebuah keputusan yang tepat Jadi dalam gui ini mungkin kamu lagi merasa siap untuk membuat sebuah keputusan yang paling tepat dalam hidup kamu masing-masing Misalnya mungkin akan membuat sebuah keputusan dalam hubungan asmara, keputusan mengenai pekerjaan, keputusan mengenai keuangan, dan sebagainya Jadi perlu untuk lebih berhati-hati ya dengan kartu ini Soalnya disini kalian merasa siap untuk bergerak maju ke depan, siap untuk mengambil keputusan yang baru lagi Terus di bawahnya ada kartu Page of Swords Jadi artinya dalam gui ini mungkin kalian akan serba merasa ragu-ragu Ragu-ragu banget pikirannya ya ketika ingin mengambil keputusan Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan sepertinya dalam gui ini kalian akan merasa bimbang dan ragu Jadi perlu untuk selalu berhati-hati ya Kalau bisa kamu cerita aja, diskusi dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu Soalnya dengan kartu ini kalian cenderung merasa ragu-ragu banget ketika ingin mengambil keputusan Baik itu yang berhubungan dengan pekerjaan, keputusan dalam hubungan asmara, dan sebagainya Terus di bawahnya ada kartu Empat Pedang Jadi artinya belakangan ini mungkin kalian lagi butuh istirahat, lagi butuh ketenangan Mungkin disini kalian lagi butuh waktu sendirian untuk berpikir dan melakukan evaluasi ulang Mengenai situasi rumit yang telah kamu alami akhir-akhir ini Jadi intinya akhir-akhir ini kalian lagi butuh waktu sendirian Mungkin lagi ingin healing juga ya dengan kartu ini Disini kalian lagi butuh ketenangan belakangan ini Terus di bawahnya ada kartu Wheel of Fortune Jadi artinya belakangan ini juga kalian lagi membutuhkan sebuah perubahan positif Disini kalian lagi butuh sebuah perubahan, perubahan positif dalam hidup kamu Misalnya mungkin lagi butuh perubahan yang positif dalam keuangan, perubahan positif dalam pekerjaan, dan sebagainya Sehingga dengan kartu Judgment untuk minggu ini kalian merasa siap untuk mengambil keputusan yang lebih tepat kembali dalam minggu ini Terus tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu The Tower Jadi artinya mayoritas dari kalian dalam minggu ini mungkin akan mengalami sebuah perubahan yang cukup penting Yang terjadi secara tiba-tiba tanpa pernah kamu duga sebelumnya Perubahan tersebut bisa terjadi dalam banyak hal Misalnya mungkin akan mengalami perubahan dalam hubungan asmara, perubahan dalam pekerjaan, dalam kondisi usaha, dan sebagainya Jadi perlu untuk berhati-hati Dan dengan kartu Judgment tadi disini kalian mungkin akan merasa siap pikirannya Siap banget untuk mengambil keputusan yang lebih tepat Untuk mengatasi ataupun untuk menyesuaikan diri Beradaptasi dengan efek perubahan yang mungkin akan terjadi dalam minggu ini Terus bagian lain dengan kartu The Tower sebagai tema utama Mungkin beberapa dari kamu akan mendapatkan sebuah informasi yang datang secara tiba-tiba Dan informasi tersebut mungkin akan cukup mengejutkan buat kamu Jadi perlu untuk berhati-hati banget untuk minggu ini Dengan kartu Judgment silahkan gunakan kesempatan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat kembali Nantinya dalam minggu ini Terus disini kita mulai dengan kartu The Moon dan kartu Sembilan Cawan Beberapa dari kamu saat ini mungkin lagi berhubungan dengan Jodiac Cancer Dengan kartu The Moon ini Terus bagian lain Beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin akan mengalami sebuah ketidakpastian Ada sesuatu hal yang tersembunyi, terselubung, yang tidak kamu ketahui Yang nantinya akan membuat kamu serba merasa bingung banget Bingung dalam bertindak, bingung dalam mengambil keputusan Misalnya mungkin akan mengalami ketidakpastian dalam hubungan asmara Ketidakpastian dalam pekerjaan dan sebagainya Dan dengan kartu Sembilan Cawan Di sebelahnya mungkin dalam begini kalian akan memiliki sebuah keinginan yang baru Keinginan yang baru misalnya mungkin lagi berkeinginan untuk pindah kerja Berkeinginan untuk mencari pekerjaan yang baru Berkeinginan untuk memulai sebuah usaha Berkeinginan untuk mendekati seseorang dan sebagainya Jadi intinya ada sebuah keinginan baru yang akan muncul dengan kartu Sembilan Cawan ini Akan tetapi dengan kartu The Moon mungkin dalam minggu ini kalian akan mengalami sebuah ketidakpastian Ketidakpastian ketika ingin mewujudkan keinginan baru tersebut nantinya Sesuai dengan tema utama kamu juga kartunya The Tower tadi Ada sebuah perubahan penting yang akan terjadi Yang terjadi secara tiba-tiba Dan perubahan tersebut mungkin akan menimbulkan sebuah efek ketidakpastian dengan kartu The Moon tadi Jadi bagi kamu yang sedang ingin mewujudkan sebuah keinginan baru Perlu untuk lebih bersabar Karena segala sesuatu butuh proses Soalnya dalam minggu ini mungkin kalian akan dihadapkan ke dalam sebuah ketidakpastian Ketika ingin mewujudkan sebuah keinginan baru Terus disini juga ada kartu 6 cawan dan kartu 9 tongkat Dengan kartu 6 cawan beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin masih bernostalgia Lagi memikirkan masa lalu Belum bisa move on dari seseorang Ataupun belum bisa move on dari sebuah masalah Yang pernah kamu alami akhir-akhir ini Soalnya dalam minggu ini kalian cenderung akan memikirkan Masa-masa indah, kejadian indah yang pernah kamu alami di masa lalu Jadi intinya mungkin beberapa dari kamu masih belum bisa move on dari sebuah masalah dalam minggu ini Sehingga dengan kartu 9 tongkat di sebelahnya Mungkin beberapa dari kamu masih menantikan sebuah kabar berita Bisa mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal Misalnya mungkin masih menantikan sebuah kejelasan dari seseorang Menantikan kabar mengenai pekerjaan dan sebagainya Jadi intinya ada sesuatu hal yang sedang kamu nantikan beritanya dalam minggu ini Jadi perlu untuk selalu bersabar Soalnya beberapa dari kamu cenderung bernostalgia Cenderung memikirkan masa lalu dengan kartu 6 cawan tadi Terus di sebelah sini ada kartu 6 pedang dan kartu 8 cawan Dengan kartu 6 pedang, beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin siap untuk bergerak maju ke depan Siap untuk meninggalkan masa lalu pahit yang pernah kamu alami belakangan ini Di sini kalian siap untuk meninggalkan masa lalu Masa lalu mungkin dikarenakan ada sebuah faktor ketidakpastian yang telah terjadi akhir-akhir ini Sehingga membuat kamu serba merasa down dan bingung banget Akhir-akhir ini mungkin pernah mengalami ketidakpastian dalam pekerjaan Ketidakpastian dalam hubungan asmara dan sebagainya Akan tetapi dengan kartu 6 pedang untuk minggu ini kalian merasa siap banget untuk meninggalkan masa lalu Bergerak menuju kondisi yang lebih baik lagi Mungkin dikarenakan ada sebuah informasi penting yang terjadi secara tiba-tiba Dengan kartu The Tower tadi sebagai tema utama Di sini kamu akan mendengarkan sebuah informasi baru Yang cukup mengejutkan yang datang secara tiba-tiba tanpa pernah kamu nunggu sebelumnya Dan informasi tersebut mungkin akan memberikan kesempatan buat kamu untuk bergerak maju ke depan Dengan kartu 6 pedang tadi Dan dengan kartu 8 cawan di sebelahnya Mungkin dalam hubungan ini kalian juga memandang jauh ke depan Akan menyusun sebuah rencana baru yang berhubungan dengan masa depan kamu sendiri Biasanya mungkin lagi menyusun rencana baru untuk pindah kerja Rencana baru untuk mencari pekerjaan yang baru Rencana untuk memulai sebuah usaha Rencana untuk memperbaiki sebuah hubungan Dan lain sebagainya Jadi intinya ada sebuah rencana baru yang akan kamu mulai pikirkan Dengan kartu 8 cawan tadi Jangan lupa dengan kartu 6 pedang Gunakan kesempatan untuk bergerak maju ke depan Meninggalkan masa lalu Pahit yang pernah kamu alami selama ini Terus di sebelah sini ada kartu justice dan kartu 6 coin Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan jodoh libra Dengan kartu justice ini Terus bagi yang lain Dengan kartu 6 coin mungkin ada sebuah bantuan dan dukungan Yang akan kamu dapatkan untuk minggu ini Misalnya mungkin akan mendapatkan sebuah dukungan dari teman Dukungan dari keluarga Dari pasangan dan sebagainya Dan dukungan tersebut nantinya akan menimbulkan sebuah kejelasan baru Dengan kartu justice di sebelahnya Soalnya kartu ini melambatkan sebuah keadilan dan kejelasan Jadi dalam begini mungkin kamu akan merasa diperlakukan dengan lebih adil oleh seseorang Bagian lain mungkin akan mendapatkan sebuah kejelasan baru Kejelasan setelah mendapatkan sebuah dukungan dari orang lain Dengan kartu 6 coin tadi Jadi perlu untuk selalu bersemangat dan tetap berpikiran positif dalam minggu ini Oke segitu saja ya Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar ya Dan kita ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih